Kitab Yesaya, Pasal 26 Nyanyian Pujian Untuk Allah Pada waktu itu orang akan menyanyikan nyanyian ini di Yehuda. Kita mempunyai kota yang kuat, yang tembok dan pertahanannya kuat. Tetapi Allah memberikan keselamatan kita. Bukalah pintu-pintu gerbang bagi orang baik untuk masuk. Merekalah pengikut Allah yang setia. Engkau memberikan damai sejati kepada orang yang bergantung padamu. Kepada mereka yang percaya kepadamu. Jadi, percayalah selalu kepada Tuhan. Karena dalam Tuhan Allah ada perlindungan selama-lamanya bagimu. Ia akan membinasakan kota yang sombong dan menghukum orang yang tinggal di sana. Ia menjatuhkan kota yang tinggi ke tanah. Itu akan jatuh ke dalam debu. Kemudian orang miskin dan yang rendah hati berjalan di atas reruntuhan itu. Kejujuran adalah jalan yang diikuti orang baik. Mereka mengikuti jalan yang lurus dan benar. Dan Allah, Engkau telah membuat jalan itu mulus dan mudah diikuti. Tuhan, kami menunggu jalan keadilanmu. Kami ingin menghormati-Mu dan namamu. Pada waktu malam, jiwaku rindu bersamamu. Dan roh yang ada padaku ingin bersamamu. Pada senja setiap hari yang baru. Apabila jalan keadilanmu datang ke dunia, orang tahu cara hidup yang benar. Orang jahat tidak mau belajar melakukan yang baik, meskipun Engkau menunjukkan kebaikan. Mereka masih melakukan kesalahan, meskipun mereka hidup di dunia yang baik. Mereka tidak pernah melihat kebesaran Tuhan. Tuhan, tanganmu diangkat menghukum mereka, tetapi mereka tidak melihat itu. Tunjukkanlah kepada mereka betapa kuat kasihmu untuk umatmu. Dan mereka yang jahat akan malu. Ya, apimu akan membinasakan musuhmu. Tuhan, Engkau telah berhasil melakukan segala sesuatu yang kami telah berusaha melakukannya. Jadi, berikanlah damai sejahtera bagi kami. Allah akan memberikan hidup baru bagi umatnya. Tuhan, Engkau lah Allah kami. Tetapi pada masa lampau, kami mengikut ilah lain. Kami menjadi milik ilah lain. Tetapi sekarang, kami mau supaya orang mengingat hanya satu nama, yaitu namamu. Ilah-ilah mati itu tidak akan hidup. Roh-roh itu tidak akan bangkit dari kematian. Engkau memutuskan untuk membinasakannya. Dan Engkau membinasakan segala sesuatu yang membuat kami mengingatnya. Tuhan, Engkau menolong bangsa yang Engkau kasihi. Engkau menghentikan orang lain mengalahkan bangsa itu. Tuhan, orang mengingat Engkau apabila mereka dalam kesulitan. Mereka menyampaikan doa kepadamu dengan tenang apabila Engkau menghukumnya. Tuhan, apabila kami tidak bersamamu, kami seperti perempuan yang akan melahirkan. Ia menangis dengan kesakitan melahirkan. Dengan cara yang sama, kami dalam kesakitan. Kami melahirkan, tetapi hanya untuk angin. Kami tidak membuat orang baru untuk dunia. Kami tidak membawa keselamatan kepada negeri itu. Tuhan mengatakan, umatmu telah mati, tetapi mereka akan bangkit kembali. Tubuh umatku akan bangkit dari kematian. Hai orang mati dalam tanah, berdiri dan bersuka citalah. Embun yang menutupimu, seperti embun pagi dalam terang hari yang baru. Hal itu menunjukkan waktu yang baru akan datang apabila bumi memberikan orang mati yang ada di dalamnya. Penghakiman, Hadiah, atau Hukuman Hai umatku, masuklah ke kamarmu dan kunci pintumu. Bersembunyilah untuk sementara waktu sampai kemarahannya berakhir. Lihatlah, Tuhan telah keluar dari tempatnya untuk menghakimi orang di dunia atas yang jahat yang dilakukannya. Bumi akan memperlihatkan darah yang telah dicurahkan atasnya. Tidak lama lagi, bumi menyembunyikan bukti pembunuhan itu. Tidak lama lagi, bumi menyembunyikan bukti pembunuhan itu. Tidak lama lagi, bumi menyembunyikan bukti pembunuhan itu. Tidak lama lagi, bumi menyembunyikan bukti pembunuhan itu.